Terima kasih Tuhan Kita biarpun miskin dengan uang ringgit Tetapi jangan miskin dengan budi bahasa Karena Budi bahasa itu Tidak memerlukan modal Tuhan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Oke cuy bagaimana kabar kurang hari ini Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Dan tak lupa seperti biasa Saya selalu mengatakan Jangan lupa cuci tangan dan jaga selalu SOP cuy Jaga kesehatan cuy Jaga kesehatan Karena di sekeliling kita ini kita gak tau cuy Oke dan disini saya akan melanjutkan lagi Part kedua dari film Piramli Yang berjudul Penarik Beca cuy Kalau Saya gak tau kemarin ya Malam itu Kemarin waktu selesai saya push rank ya Main ML Saya melihat view dari Apa Film Piramli yang satu ini Gila banget sih Saya gak nyangka aja gitu ya Kok viewnya segininya Disitu saya baru tau cuy Disitu saya baru tau Ternyata di channel Andy TK ini Bukan 85% Peminat dari Piramli Ini harus jujur ya cuy ya Ini harus jujur Sebagai konten kreator Saya menilai channel saya seperti itu cuy Kebanyakan orang Menyukai Piramli itu dari segi film Atau Atau film Piramli yang berbau komedi saja Dan film Piramli yang menurut saya Cukup baik Ini cukup baik film-filmnya cuy Alur ceritanya cukup baik gitu Tapi gak diminati gitu ya Atau memang kualitasnya yang hitam putih Atau gimana Saya gak tau cuy Ini permasalahnya gimana Like-nya saja ya Biasanya like-nya itu Kalau saya sudah buat part keduanya itu Ya 500 700 Sudah dapat gitu ya Ini 200 Dan disini saya bisa menyimpulkan cuy Tidak semua orang ya Tidak semua orang Mungkin di Viewnya 2000 itu 2000 lebih Hampir 3000 itu cuy Itu adalah Peminat Piramli yang sebenarnya Sama dengan saya Peminat Piramli yang sebenarnya cuy Yang tidak memandang itu Filmnya Apa namanya Komedi kah Romantis kah Apa namanya Kualitasnya jelik Apa enggak kah gitu Pokoknya Saya menyimpulkan Di channel NDTK itu Memang Peminat Piramli itu Dari segi komedinya saja Film-film komedinya gitu cuy Dan terakhir kita sudah react Film terakhir dari Piramli cuy Yang mana judulnya itu adalah Aksmana Doremi gitu ya Setelah saya berpikir panjang Semalam cuy Saya berpikir panjang Mungkin ini yang terakhir ya Ini yang terakhir saya mereaksi Film Piramli cuy Walaupun masih ada di Youtube Yang belum saya tengok Mungkin saya tengok pribadi saja Ya Saya tengok pribadi saja Karena Saya buang-buang waktu gitu ya Saya mereaksi Film Piramli yang cukup panjang ini cuy Hampir satu jam itu Peminatnya kurang gitu ya Peminatnya kurang Jadi sama halnya dengan bohong gitu ya Kurang tahu tak Kalau saya mereaksi ini Tidak butuh waktu lama Mereaksinya mungkin Cuma satu jam gitu ya Editnya mungkin Dua jam saja ya Cut Editnya cuma satu jam Dua jam dengan renderingnya cuy ya Di render ini Kualitas panjang seperti ini tuh Rendernya lama gitu ya Jadi butuh waktu Dan yang paling lama banget itu adalah Uploadnya cuy Berhasil satu jam itu Korang pikir uploadnya Sebentar Lama banget cuy Kalau di tempat saya Upload seperti itu tuh Hampir enam jam Ya karena kurang tersendiri saya Ini youtuber kampung cuy Yang punya Apa namanya Kualitas Yang mempunyai internet Yang sangat rendah gitu ya Jadi mungkin ini yang terakhir cuy Saya ingin melanjutkan ini Karena saya juga penasaran cuy Saya penasaran ingin melihat Kelanjutannya seperti apa Dan bodo amat lah ya Kalau memang Viewnya sikit Terserah lah Mungkin Ini salah satu Film Piramli Yang gagal saya reaksi cuy ya Gak tau saya gagal Dari segimananya cuy ya Saya sudah memberikan Saya sudah mengabulkan Permintaan kurang Saya gak tau gagalnya dimana gitu cuy ya Masih ada satu Yang buat saya sangat penasaran itu Adalah Dokumentari Dokumentari dari Piramli Itu mungkin yang lebih terakhirnya Dari Menyangkut semua tentang Piramli cuy ya Oke Dan tanpa banyak cakep lagi cuy Jom kita tengok part kedua dari Film Piramli Yang berjudul Penarik Beca Oke videonya disiap Dan seperti biasa Kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 Boom Oh kecil banget nih suaranya Oke Saya menikmati ini cuy Ini filmnya menarik sih ya Menurut saya Sendainya berwarna ini Suasananya pasti Apa Suasana-suasana Di pinggir pantai Pong kelapa semua cuy Tapi poong kelapanya Apa namanya Pendek-pendek cuy ya Kecil je Oh kecil banget sih suaranya nih Memang dari videonya ke Oh ini dia Tengah di bagai Seumpama Dengan dawah Tengah ini film Arahan ya Arahan Piramli Yang pertama Ini pas banget ya Kita sudah mereaksi ya Film Arahan Piramli Yang terakhir Dan ini yang pertama Amran Kenapa kau seorang diri disini Tidak ada apa-apa Bajunya masih koyak gitu ya Yang koyak dia pakai sih Amran Taukah kau Dimana letaknya bahagia hidup Sepatutnya Kau lah yang lebih tahu Dalam soal ini Orang seperti aku ini Masa akan tahu Apa rasanya Dimana letaknya bahagia hidup Sebabnya Aku hanya tukang beja Mencari rezeki dari upahan orang Hidupku tak ubah Seperti hewan yang laku Bukan seperti kau Kau semua serba mewah Jangan salah sangka Amran Kaya dan miskin Adalah sama Kekayaan manusia itu Hanya daging dunia Ya Ingatlah Amran Kalau perempuan kayak gini Itu enak Yang dewasa gitu ya Ya Apa Karena dibutakan cinta Biar seluruh masyarakat memandang hina Padamu Amran Namun aku Tetap memandang Aku berhutang budi padamu Amran Mungkin pandanganmu diliputi budi Ajiza Sebab itulah kau maksa mulutmu berkata begitu Tidak Amran Tidak Amran Demi jasmani dan rohaniku Kebahagianku hanya dapat aku rasa Apabila kau menerima budianku di atas kesuntian budimu Aku ingin nak berkenalan dengan ibu Bawalah aku ke sana Tak usah lah Aziza Aku tak mempunyai rumah Hanya berlindung di pondok buruk Dan tak layak dikunjungi orang mulia seperti kau Kenapa kau berkata begitu Amran Kedatanganku bukan mengharapkan rumah gedung Atau kekayaanmu Sekadar berkenalan dengan ibumu saja Asli sih kayak bukan rumah gitu Gubuk banget ini aja Inilah pondok buruk kuatnya Ya misalnya banget ya Piramu waktu muda aja Ma Ada orang nak perkenalan dengan ma Ada orang nak perkenalan dengan ma Siapa nak Ma Inilah si Ajiza yang melanggan beca kita ma Apakah Apakah Silahkanlah masuk Mari duduk Mari duduk Bagaimana kalau kau jiji melihat keadaan rumahku dan ibumu Aku tahu kau menyesal dengan kemali Tidak Amran Aku tidak menyesal Aku cekupkan Kandian keadaanmu dan ibumu Apa boleh buat Adi? Kau hendak Tuhan atas makhluk Tetapi kau lupa Amran Manusia disuruhnya berusaha Tuhan tidak akan memberi begitu saja jika manusia tidak berusaha Oh sedih Aku tak cukup aku berusaha Namun nasibku belum berubah Amran Mau tak kau bersekolah malam Guna menambah pelajarannya Aku tak mampu membayar uang sekolah Tak sekolah juga Kalau kau sanggup belajar Aku sanggup membayarnya Amran Amran Ini perempuan terlalu baik gitu ya Tapi Kenapa perempuan itu rumah kita Amran Kamu mesti ingat Kedudukan kita tidak sarap dengan dia Biarlah dia pergi Pergi tahu sedaksin lagi Tidak Amran Adina tidak menghina pada kita Sebaliknya yang tidak menolong kita Ya Mak Adina tidak membayar uang untuk Amran bersekolah malam Begitu mulia sekali Kak Budinya Adina Adina Maafkan Ma Ma berdosa Menyangka kau buruk Maafkan Ma Tidak Ma Ma Tidak Besana Aku jadi sedih Bagaimana kasih patik sekarang Tapi betul Dan parah yang terjadi Cuma Cuma itu sisi kita yang Tetapi Dan kuat Gak jalan Dia cocok memang jadi ini ya Pemeran ini apa Antagonis Dia jahat banget ya Sampai saya emosi ya Kalau dia jadi Antagonis gitu Ah ya kawan Aman Rasanya aku pulang ke rumah Aman Pakcik tak tahu apa yang sudah terjadi dalam rumah ini Apa pula yang terjadi ke dalam Aziza Ha Aziza kenapa Sekarang dia sedang bercita cinta dengan penarik beja itu Pakcik Ha Dia bukan penarik beja Berdebah punya anak Kenapa kau tak bilang dengan aku siang siang Saya tak mau bilang Pakcik Sebab Pakcik dalam rawatan Bukan itu saja Pakcik Aziza selalu menghabiskan uangnya terhadap kamar Dia belinya baju baru Dia belinya seluar baru Tiap-tiap malam di meruntung wayang bersama-sama Pakcik Iya kak Fitnah lagi Iya Pakcik Saya coba melarangnya Tapi saya pulang yang dipukul ya Kau dipukul ya Kurang aja suka ngeja itu Ini hari juga aku berhenti ke siang Ma Aziza Ma Aziza Orang dalam rumah ini sedikit tak boleh diharap Anak seorang tak terjaga Apalagi hartan Cuba lihat Berapa banyak uang Pakcik Kalau Pakcik tak berhentikan amran Saya percaya Uang yang di dalam peti besi ini Akan habis dikit Apa? Kau pikir senang sama bisa hartaku? Jangan-jangan kepalanya kena tugas aku Ada apa Pak Aziza? Aziza mana? Aziza mana? Entahlah Pak Aziza Barangkali dia keluar Kau ini orang ketunggu tak? Sanggup kau membiarkan anak buci cinta Biar tukang beca pangkak itu ha? Mana lah saya tahu Bapak Aziza Kalau dia di rumah Bolehlah saya melihatnya Takkanlah setukang beca itu Nak buat apa-apa dengan anak-anak cik Itulah kau tunggu Memang kau sepakat dengan anak kau Kau ingin menjaga Mak cik itu selalu Mereka menjaga Aziza Sarang anak Dipukul-pukul Bukalah dikukul Ini masalah kenapa Di ikut campur urusan keluarga gitu ya Sompong Jangan cerut ya Jangan lupa ya Amran Besok lepas datang Kena batu ini cerut ya Selamat jalan Kau dari mana Aziza? Anak tak tahu malu Kau mau jadi perempuan terbicaraan kah? Siapa pak? Hei tukang beca cepat Kau nama jangan aku jelajah ya Kau nampil awin dia kah? Kau nampil buat aku ya Bapak Kau nampil buat aku ya Bapak kau nampil buat aku gitu Bapak kau nampil buat aku nampil dia Sekarang memang aku bunuh saja Daripada aku buat begini Oh kau suruh bunuh ya Masuk dalam semua Nanti aku bantai kepala 21 Hei tukang beca tak sadar jelek Daripada ini hari kau jangan datang lagi Aku tidak mau pandang mungka kau yang siar lagi Nah Ambil gaji kau 40 ini Kawanjang ha Kau tak ambil detik tu? Ambil lah Cia Dengan gotuh nih Sendainya gua di posisi ini cuy 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 Harga diri masalahnya cuy Harga diri Tepu angin Tepu angin Sudah Gak banyak orang juga kali Hei tukang beca Kau pikir kau handal ya Kalau sudah tukang beca Jangan coba napikan anak orang kaya tau Nah sudah jawab lagi Pukul saja 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 Mungkin Mungkin Makanya Banyak orang Karena dia tahu Amran ada bela diri Pukul saja Pukul saja Pukul saja Pukul saja Kau Aduh Kalo saya, yaudah Saya cari satu-satu, cuy Masalahnya harga diri ini, cuy Harga diri Bukan kaya atau miskin, gitu ya Harga diri Oh, teman ini Sama tukang beca, ya Ini beca hangran, tau Mana dia, ya Tak tahu, heran, ya Coba kata di sebelah kanan Biar kata di sebelah sini, baiklah Angkat! Ini yang satu ini, saya pernah lihat juga Dia main sama Piramle, sih, tapi filmnya malah, ya Lupa gini Ini-ini, orang ini Diktinya bagus juga Tidaklah, palangnya peta Tan, mari dikas Kau tak jumpa, mana? Ah Amran, Amran Amran, Amran Ya Allah Esan, Jepeng San tau Siapa yang kerjalah Entahlah Sudah, mari kita angkat, ya, bapak, adik Ya, dikas Kasianlah Bapak Azizah Bagaimana Azizah nak sekolah hari ini? Ah, teksi banyak, bos banyak Kan susah nak menguteksi atau bos Itulah, bapak Azizah Ada langganan beca diberhentikan Eh, malah, aku dah katakan Aku tak mau dengar namat ke beca itu Selamat pagi, baju Selamat pagi Selamat pagi, baju Tidak, 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 tidak Aswan, kalau kopi Rezali, mak Azizah Apa yang susahkan lagi, mak Azizah Rezali, ada kereta Dia boleh mantakan nak kita pergi sekolah Boleh, Rezali? Boleh, saya tak jadi keberatan, kakci Ah, kan dah senang kita Makanlah, makanlah, makan Makan, minum kopi Azizah Ya, bapak Biar Rezali saja mantakan kau sekolah, nak Tak payahlah, bapak Biar Azizah naik basah Selamat pagi, kawan-kawan Selamat pagi Boleh nampak hari ini Ya Ruth, apa kawan juga datang? Eh, eh, Azizah Kenapa kawan-kawan naik becah hari ini? Bapak aku sudah berhentikan dialah Kesiannya dia Marilah kita naik basah sama-sama Tak apalah Kau orang semua naik dulu, ya Tak, Ruth, Ruth Ya Boleh tak kau tolong aku? Boleh Kan takkanlah Kau tolong sampaikan pada cikgu Katakan aku tak boleh datang Kerana aku ada urusan Baik Okey Abidah, nak pergi mana? Aku nak pergi rumah Amran Terima kasih Ada kecinta-cinta macam ini sekarang, cuy Tak direstui Pastalah temannya Mata-mata Oh, dia bisa lewat di sini itu Aku dipukul orang malam tadi, Azizah Siapa yang mengukul kau, Amran? Kenal tak kau dengan orang itu? Ya, aku kenal Azizah Siapa? Kawan-kawannya Ghazali Hah? Kawan-kawannya Ghazali? Ya, kampuan saya, Pak Zizah Dan saya percaya Si bangsa itu Tak akan berani lagi Dia berbicara Bentari Bentari Aku tenang Pak Zizah Ada di rumah sejam Kampung-kampung Kampung-kampung Yang dipukul semangat tangan Apa? Hei Adakah kamu pergi sekolah hari? Tidak Aku pergi sekolah hari, Ana Karena pikiranku cukup terganggu Tentang perkara yang terjadi semalam Azizah Kenapakah Orang selalu kejam padaku Padahal aku tak pernah menyakiti hati orang Kau yang selalu menyakiti hatiku Berdoa Bapak Aduh Dasar anak satu malu Mau menconteng alam di muka bapak sendiri Tak tahu memperbedakan masalah terbaga Baik Aku pun hairan Tukang becak yang begininya kotor Orang semua jijik melingut Dia yang kau pilihkan Baik Bagaimana? Bagaimana? Eh, tukang becak Sekasar itu ya. Kau tengoklah apa yang dah jadi. Jangan kau hentak mencoba mencapai bulan di langit. Kita puyuh buatlah resmi puyuh. Aduh hampir cuy. Betulnya mau habis. Untung gue liat cuy. Hampir lagi ngeditnya lama. Mungkin lanjut ya. Tiga, dua, satu. Jangan kau tirus milang. Dan silang juga yang terlumatkan kita. Tunggu langsung! Tunggu langsung! Jangan lupa aku lupa nafas. Engkau laksana bulan, tinggi di atas kayangan. Ini karakter suara dari Piramdi yang gak berubah ya. Mulai dari dia muda sampai dia datu itu masih sama gitu ya. Ya itulah dibilang ciri khas. Oh, kau cabutlah nyawaku. Itu liriknya. Oh, Tuhanku, mengapakah kau bezakan hidupku? Oh, Tuhanku, mengapakah manusia begitu? Mengapaku disekta Kenapa kita bersuat Berjumpa dan bercinta Bagus, lagunya ini, Cah. Liriknya bagus banget ya. Kau cabutlah saja nyawaku. Oh, Tuhanku, mengapakah Jadi miskin hidupku? Oh, Tuhanku, mengapakah Sangat buruk nasibku? Mengapaku disekta Kenapa kita bersuat Berjumpa dan bercinta Tetapi menderita Siapa ini? Amaran Amran. Ki Azjam menyuruh aku datang kemari. Di mana dia sekarang? Oh, Anu ya. Dia sekarang tak dibenarkan keluar lagi. Maci ya, Maci ya. Tak dibenarkan keluar lagi. Benar Amran. Dan dia juga tergantikan dari sekarang. Mengapa dia mesti menerima akibat? Padahal dia tak bersalah. Amran, dia ingin berjumpa dengan kau. Dia menyuruh kau datang malam ini juga. Dan dia akan menunggu kau dekat taman. Ketemu lagi di taman? Tidak lama kedapatan lagi itu di taman. Amran. Amran. seinnya. Amran, aku sangka kita tak dapat berjumpa lagi Begitu juga aku, Aziza Lebih baik aku mati daripada menanggung cipta begini Jikalau kau ingin mati Aku juga tak ingin hidup, Aziza Tetapi lebih baik kita bersama Tuhan akan menolong kepada orang yang bersabar Nampaknya tak guna kita bersabar lagi, Amran Aku cintakan kau Bawalah aku lari, Amran Hujud-hujudnya lari lagi, lari lagi Kalau boleh, aku tak mempunyai daya upaya Hidupku mempunyai seperti orang Amran, lari lagi Siapa itu? Pencuri, pencuri, pencuri Pencuri, pencuri Dari mana dia? Di sini, saya juga Tidak, aku cuman sini Tidak, aku cuman sini Nekan banget sih Saya kira tamannya di mana cu Ternyata tamannya di depan rumah Sudah, dituduh pencuri, sudah Jangan lupa like, share dan subscribe! Mana dia? Mana dia? Badan dari sini. Bukan macam banyak tak boleh kejadian satu orang gak? Hah, berang betul aku. Enggak pergi sana, enggak pergi sana. Enggak pergi sana ya, enggak pergi sana ya. Baik, baik, baik. Ini sok banget dia ini. Dia juga bukan warga sini. Pas di kaki dia... Tak dapat kau cari? Tak dapat cik. Mustahil dia boleh lari dari sini. Tak apalah nasib dia memang baik. Tak apalah, terima kasih banyak. Mari kita balik. Jadi, memang nanti dia baik. Tak mano dia. Tak mano dia baik macam dia. Pacah kepala kau dapat? Tak dapat. Tak dapat. Tungkat aku tak tinggal. Tunggu siap, eh. Apa, Tunggat? Kedepatan ya? Oh, aman ya, aman. Mari kita balik. Baiklah, berhati-hati, ya, betul. Dapat lagi pacar, kalau dia. Anak Jahanam, kena menjatuhkan malah orang tua kau, tak ada perkhian, tak tahu malu, kita ni orang kaya tau. Tak layak kau bergaul kepada orang semangat. Eh, maaf juga. S***** kau punya pasal. Kau suka mandakan kau punya anak, inilah jadinya. Sudahlah, anak, jangan menangis, Aziza. Kau lebih baik dibunuh saja, mak. Anak membuat malu nama orang tua saja. Ketan ni? Dapat kau tangkap penceri itu? Tak dapat, Pakcik. Dia dapat melepaskan dirinya. Lepas? Ya, Pakcik. Orang-orang kampung semua tolong mencari dia. Tetapi tak berjumpa. Jadi, coba kau bagi aku satu jalan. Supaya perkara ini takkan terjadi lagi. Itu senang, Pakcik. Bagaimana, ke Zadi? Kawinkan Aziza. Habis, Pakcik. Kawin? Ya. Kalau Aziza sudah mempunyai suami, tiada siapapun berani mengganggu dia. Itu benar kata-kata kau, ke Zadi. Lebih lagi kalau sayang jadi suaminya. Harta Pakcik terjamin. Anak Pakcik selamat. Keluarga Pakcik pun aman. Ya, aku bersetuju dengan cadangan kau. Pintar banget. Aziza, Pakcik dengar tadi. Cik Marju Jidah setuju yang Aziza akan dikahwinkan dengan ke Zadi. Apa? Saya akan dikahwinkan dengan ke Zadi. Aziza. Matilah Aziza, matilah. Bersabarlah, Aziza. Apa Bapak sudah setuju dengan soal ini, Makcik? Sudah, Aziza. Sudah. Tidak, Makcik. Tidak. Aziza tidak setuju. Bapa Bapak tidak siasat terlebih dahulu. Bapak mempercayai pangan. Padahal pangan itu yang akan menusahkan jandanya. Janganlah putus asa, Aziza. Jodoh pertemuan itu adalah di tangan Tuhan. Sabarlah dan tawahkau. Tenangkanlah hatimu, Aziza. Kalau begini, tak sanggup Aziza hidup di dalam dunia. Aziza kecewa. Kecil, daripada menderita, lebih baik Aziza mati. Aziza matilah mati. Sabarlah, Aziza. Tuhan tidak akan sias-siakan kepada orang yang bersabar. Tidak. 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 Rupa munan jalita Gaya kamu nan manja Membuat aku kini jadi tergoda Siang jadi kenangan Malam jadi siang Dibilang studio bukan gitu ya Batu sembuhan gak? Dan liriknya cua Oh Aziza Putih kulit mu Putih kulit mu Pandang tak jamu Manis senyum Manis senyum Mulia hatimu Putih kulit mu Putih kulit mu Pandang tak jamu Manis senyum Manis senyum Mulia hatimu Kalau kau menjadi bunga Biarku jadi tangkainya Asalkan dapat bersama Asalkan dapat bersama Denganmu Cinta dipadu Untuk Aziza Oh Aziza Mungkanya Aziza Benar Kalau Aziza melihat barang-barang ini Tentu membirah hatinya Aku harap begitulah Tapi apa gunanya Kau menghabiskan uang dengan Aziza Kan telah kusebiarkan barang-barang buat dia Tapi apalah salahnya Pakci Kan Aziza Kan Aziza bakal menjadi istri saya Asyik Hahaha Aziza? Khabur Apa itu? Selamat tinggal Mamahnya lagi yang kena Selamat tinggal Selamat tinggal Masza? 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 Ya mamahnya Mereka lagi yang kena Apa yang dia gaduh ke mana nih? Pakci Saya tahu ke mana dia pergi Bisa pergi ambil dia Kau tak boleh jarak sedikit juga Kau lihat alam Apa yang tertulis Coba aku baca Mana lagi tahu Bapak Aziza Memang otak kau ini otak udang Kau sebat dengan anak kau dia datang kesini aduh terkadang musibah memang datangnya dari perempuan sih aku telah lari daripada rumah kenapa kau lari dari rumah aku dipaksa kawin dengan Kazali kawin dengan Kazali? iya, kawin dengan aku Azizah, lebih baik kau balik iya, kawin dengan aku apakah kau mau datang disini? aku mau aku mau bawa tunangku balik kau tidak berhak memegang serahkan Azizah kepadamu serah datang tak dipanggil pergi tak disuruh aku tidak kenal guruk menang jika kau mau kau datang ambil sendiri tetapi langkah mayatku dahulu, Kazali kemudian kau boleh jamak badan Azizah akhirnya duel juga terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! gak ada lagi terima kasih telah menonton! Tidak, Tidak! anjutnya terima kasih telah menonton! . . Oh kena sininya ya Ya tanah kopi Menghambat ini ya Amran, ambillah selendangku ini Buat pembalut luka ibumu Ambillah Amran Aziza, kenapa kau datang kemari? Betul, betul, betul Kau sayang makci tak? Sayang makci Kalau kau sayang Lekaslah kau balik ke rumah nak Kalau kau lama disini Lebih dari ini kesusahan yang makci akan terima Benar, benar banget Bapakmu umpama durian Kami umpama mentimu nak Dilanggar kami rosak Melanggar pun kami yang rosak Betul banget ya Ya mak Lekaslah kau bawa balik Aziza Rumahnya Tapi mak sakit Tak mengapa Ada jiran-jiran kita Tolong menengukkan mak Makci Pakci Tolong-tolonglah tengok mak saya Jangan kuatir Amran Pergilah Mari ajalah kita pergi Dia yang terbaik-baik ya Tolonglah Kalau pakci tak menolong saya Sudah tentu saya akan ditanggap polis Sepuluh ribu ringgit Sepuluh ribu ringgit bukannya banyak pakci Saya terpaksa melarikan diri jauh dari sini Tolonglah Tolonglah saya pakci Mana boleh Kau sudah bunuh makci Amran Kau datang mengingat uang sepuluh ribu ringgit sama Aku tak mau subah dengan sepengguluh Jadi pakci tak mau tolong saya Tidak 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 Kres ini yang akan memaksa pakci Memberi keputusan Pilih satu antara dua Nyawa atau uang Kau sudah gila ya Tidak kesukur daripada emang Sebelum polis datang menangkap kau Kau kata aku gila ya Iya aku gila Aku boleh keluar dari rumah ini Tapi aku mau uang Katali Diam Kalau kau bersuara Kau bunuh lelaki kau Hei Gazali Kau ini bapak di luar runcin di dalam Kau katakan Amran memiliki seartaku Rupanya kau yang binatang Binatang Jangan kau berdalil Ini bukan masanya bersara Lekas buka peti besi itu Lekas Baik Jangan gubunuh aku kejadian Aku kasih kau uang Tetapi Iya Tetapi Baik Lekas buka Lekas buka peti besi itu Lekas buka peti besi itu Lekas buka peti besi itu Bukan sepuluh lagi itu Semua kali Udah merampok Tak apa, aku mau tengok berapa pandai itu Pak Imelompat Kau belum tahu ini siapa ya Inilah Gazali digelar orang buaya darat Ya, dengan uang itu juga kau takkan selamat hidup kau sedap Tentu boleh takkan tinggal diam Seni cindu cimbelut di satu masa keranjau juga Aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada kau, Cik Maruti Yang telah sudi menghadiahkan uang sebegini banyak kepada aku Terima kasih, selamat tinggal Abang Ya Benar-benar ya Uang saja, uang terus ya Bukannya telepon polisi Oh, kenanya Uang, 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 u Terima kasih. 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 Terima kasih.